Loncar ke TKP, siap, 8-6 Hari ini kami bersama PJR Polda Selawasi Selatan melakukan patroli di seputaran Jalan Tol Reformasi Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tol masih terdapat banyaknya pelanggaran-pelanggaran tertib lalu lintas Dan benar saja Kami menemukan ada sebuah mobil pickup yang mengangkut barang yang di atas barang tersebut, terdapat penumpang yang duduk di atas barang tersebut Selamat sore Pak, bisa turun dulu Pak Dari mana kita Pak? Dari Etinobu Iya, saya bisa minta surat-suratnya SIM, S10K, sama KTP Ini barang-barang apa ini Pak? Elektron Elektron, mau dibawa kemana? Kayaknya sudah disuruh lah Terus ini kenapa di belakang? Setelah mendengarkan penjelasan dari pelanggar tersebut keselamatan dari temannya lebih penting dari barang-barang tersebut karena apabila terjadi pengeremen mendadak bisa saja kedua orang temannya itu terlempar jatuh dari bak mobil tersebut Kenapa? Ada muatannya di dalam juga ini Apa itu? Oh, keyboard Kenapa tidak duduk di depan? Kan keyboardnya bisa dipangku sama ini dua orang Tempit Tempit Ya terus kalau di atas begini kan berbahaya ini buat keselamatan ini dua orang Apalagi ini jalan lintas tol ini kecepatan tinggi semua ini kendaraan di sini jadi sangat berbahaya Pak Jadi ini ditirah sama Bapak ya Setelah kami melakukan penindakan kami melanjutkan patroli kembali untuk menyusuri jalan tol reformasi Dan tiba-tiba sebuah mobil pickup melintas di hadapan mobil kami Dengan memuat ibu-ibu bersama seorang anak kecil di bak belakang mobil tersebut Mau kemana kita Pak? Di sini Di pati ini Ya? Pati ini Oh di depannya gak ada ini lagi ya? Gak bisa lagi di depan Ini ibu-ibunya di belakang? Iya Ini ada SIM Mk-nya Pak? Mau kemana ini kita Bu? Dekat dari sini? Mobil pickup tersebut tidak boleh mengangkut penumpang Karena mobil pickup itu hanya bisa mengangkut barang Gak bisa kalau bertiga di depan Seharusnya kalau memang tidak muat Tidak harus memuat penumpang di belakang bak tersebut Berarti sama saja menganggap penumpang ini seperti barang Tidak menghargai nyawa dari penumpang tersebut Apalagi pada seorang anak kecil Dari pada di belakang ibu berbahaya Justru kalau di belakang kita melanggar Melanggar peraturan dan itu sangat membahayakan bagi keselamatan ibu Apalagi ini tadi adik kecil ini saya lihat berdiri-berdiri Iya terus bapaknya kencang ininya berdiri-berdiri Aduh saya rasanya mau nangkap aja ini adik kecil Sebagai seorang ibu saya melihat peristiwa itu sangat miris sekali Karena seorang ibu membiarkan anaknya hidup Bahkan saya melihat bermain-main di belakang-belakang Ini sama saja mencelakakan dan membahayakan keselamatan anak tersebut Dan saya sebagai seorang ibu pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi Bapak jadi untuk ini karena Bapak sudah ini Saya kali ini saya kilang kita ya Saya kilang Ketika kami melakukan patroli kembali Kami mendapatkan laporan Bahwa telah terjadi tabrakan beruntun Di sekitar pintu tol Tawak Timur Oh ini ada kecelakaan Silahkan, puasikan gentaraan dulu bapak Pada saat tiba di lokasi Situasi saat itu terlihat sangat semeraut Karena padatnya pengguna jalan pel pada saat itu Terus balas, balas, balas Kiri, kiri, kiri Oh maju, maju pak, maju, maju Melihat kejadian itu, saya sebagai petugas tidak boleh panik Dan saya segera membantu mengamankan lokasi tersebut Bapak, Bapak, tadi di depan kita apa, mobil apa? Fortuner Oh Fortuner Saya di belakangnya Saya tabrak Fortuner Bapak bawa ini? Iya, iya Fortuner kita? Iya, saya Oh, di belakangnya Bapak ada lagi? Tidak ada Ini yang hantam saya tiga kali dari belakang Tiga kali saya dengar Bapak Avanza Silver Ada brandinya warna putih Kabur mie tulisannya, Mendan Oh, nabrak juga dia? Tidak ada, Mendan Tidak ada Cuma berhenti tiba-tiba dia? Dia berhenti tiba-tiba Saya tidak remendana, Mendan Karena tidak menyala lampanya Saya jaga jalan Yang kijang, Mendan Ini yang tabrak saya tiga kali Tiga kali ini Dia didorong sama ini Ditabrak lagi sama ini Dan setelah saya ngecek satu persatu Dan ternyata ada seorang pengumudi Perempuan yang mengalami luka Saya bangsa kaget juga Karena ternyata pengumudi perempuan tersebut Merupakan teman saya Yang mana di luar ini? Kayak midulur, sini duduk midulur, dalam Kita mengikut yang dari belakang Oh, ya Allah Dan akhirnya saya pun membawa korban Ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan perawatan di gilang Seharusnya para pengumudi Dapat menjaga jarak aman kendaraannya Untuk menghindari Kecilakan meruntun Apabila terjadi pengereman mendadak Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!